Taukah kalian burung uncuing atau kedasi disimbolkan sebagai burung pertanda kematian? Ternyata selain mitosnya saja burung ini juga memiliki beberapa fakta menarik yang perlu kita ketahui. Pertama, tak mengenal waktu saat berbunyi. Burung uncuing bukanlah hewan naktural yang sering aktif di malam hari. Tapi uniknya, burung ini sering berbunyi di malam hari dengan nada yang tinggi apalagi ditambah gerimisnya hujan. Tapi mereka hanya aktif berbunyi saja, bukanlah mencari makanan ataupun beraktifitas. Sedangkan untuk mencari makanan, burung kedasi juga sama saja dengan burung-burung yang lain, yaitu di siang hari. Kecuali untuk burung hantu ataupun burung cabak. Mereka aktif di malam hari. Yang kedua adalah burung kedasi memiliki jari separuh. Pada umumnya, jari kaki burung pada saat bertengger atau menyengkram ke belakang satu dan ke depan tiga. Tapi burung kedasi memiliki ciri khas yang berbeda dengan burung-burung pada umumnya. Pada saat bertengger, jari kaki burung kedasi ke depan dua dan ke belakang dua. Hal serupa tidak terjadi pada burung kedasi saja. Mereka masih ada temannya, yaitu seperti burung kadalan ataupun burung paruh bengkok. Ketiga, tidak pernah membangun sarang. Hal yang sudah diketahui banyak orang, bahwa burung yang satu ini memang tidak pernah mau membangun sarang. Burung kedasi akan menitipkan telurnya pada burung-burung yang lain, terutama pada burung pemakan serangga. Dan setelah menetas, anaknya juga akan dibesarkan oleh induk tirinya. Empat, burung kedasi adalah burung yang jorok. Jika burung pemakan serangga pada umumnya, mereka memakan serangga seperti ulat daun, belalang, laba-laba, dan sebagainya. Tapi buat burung kedasi adalah burung pemakan segalanya. Apapun yang ada akan mereka makan, seperti ulat bulu sekalipun. Dan yang terakhir, burung kedasi memiliki rambut dalam perutnya. Banyak orang yang memitoskan burung kedasi memiliki rambut dalam perutnya, yang dianggap sebagai rambut kuntilanak, yang tertelan pada saat mencari kutu di kepala kunti tersebut. Faktanya rambut tersebut memang ada pada perut burung tersebut. Tapi itu bukanlah rambut, melainkan sebuah parasit yang hidup di dalam perut burung kedasi. Seperti yang terjadi pada belalang sembah. Di dalam perut belalang sembah, memiliki ular kawat atau seekor parasit yang hidup di dalam perut belalang tersebut. Nah, para sahabat itu dia lima fakta menarik seputar burung incuing atau burung kedasi. Terima kasih telah menonton!